Hingga akhirnya bapakku itu beli koran dan ada nama aku disitu Dan ya selamat anda masuk di Universitas Gajah Mada Oke guys ketemu lagi dengan aku disini dan aku akan sharing kepada kalian perjalananku menuju Universitas Gajah Mada Hingga aku bisa diterima dan kuliah di UGM Sebenernya sih kalau aku cerita gini setiap orang pasti punya cerita yang beda-beda ya Ada yang ceritanya sekali nyoba langsung masuk Ada juga yang nyoba tes 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 terus hingga akhirnya bertahun-tahun dia ngulang gak bisa masuk Ada juga yang gagal itu setiap orang beda-beda Jadi Alhamdulillah aku bisa masuk UGM di tahun pertama Masuk UGM itu susah gak sih? Dan gimana caranya biar bisa masuk UGM? Sebenernya kembali ke diri kita masing-masing ya Karena di UGM itu tingkat persaingannya juga ketat banget Dan dikatakan susah ya emang Susah karena aku harus nyoba berkali-kali Gak bisa masuk UGM Kenapa aku bisa bilang aku sempat gagal berkali-kali gak bisa masuk UGM? Karena sebenernya dulu aku ikut 50% terbaik dan berhak mendapatkan jalur SNMPTN Dan aku input-input data gak akhirnya aku gagal di SNMPTN Tapi aku menganggap SNMPTN ini hanya buat iseng-iseng berhadir aja sih Karena kalau aku terlalu berharap di SNMPTN dan aku santai Itu sama aja aku bunuh diri Jadi selain aku dapat SNMPTN, aku tetap belajar SBMPTN dan soal-soal perbuan tinggi lagi Kemudian aku gagal di SNMPTN Dan aku masuk daftar di SBMPTN Itu dulu aku masuk UGM-UGM dan satu UNIF juga di Jogja Hingga akhirnya aku gagal di UGM di pilihan 1-2 Dan aku dapat di pilihan 3 Itu di UIN Sunan Kalijarga Tapi sebelum itu aku ikut ujian tulis UGM Jadi prinsipku selagi aku masih bisa berusaha Aku harus bisa memasalkannya gitu Dan ini lucu karena aku dulu di SBMPTN dan pengumuman UTUL itu hampir berdekatan Dan aku trauma banget Karena aku gagal di UGM Di UTUL secara logika Aku di UGM aja ditolak Masa di UTUL aku diterima? Aku bener-bener gak berani buka itu Jadi pengumumannya contoh malam ini aku gak berani buka Hingga besoknya aku gak berani buka Hingga akhirnya bapakku itu beli koran dan ada nama aku disitu Dan ya selamat Anda masuk di Universitas Gajah Mada Dan itu baru aku berani buka gitu Baru berani buka website-nya Dan ternyata bener aku diterima Jadi perjalanan setiap orang itu beda-beda Ada yang SBMPTN langsung masuk Ada SBMPTN ada UTUL dan ujian lainnya Itu baru bisa masuk gitu loh Jadi gak Lancar-lancar aja Eh enang Bapaknya yang masuk kampung Cah Ya gak maaf ya Gak juga Karena aku juga belajar soal-soal SBMPTN itu dari tahun sebelumnya Aku dari Agustus udah mulai beli soalnya Dan aku kerjain Bukunya tuh setebel ini Dulu aku beli sekitar 150 ribu Aku selesai itu sekitar 3 bulan Jadi pesanku sih kalian harus konsisten ya Karena aku jujur masukin di SBMPTN dan ujian mandiri itu Pilihannya sama aja Jurusannya tetep itu Dan UGM juga Jadi saranku kalian tetep konsisten ya Kalau kalian mau masuk UGM ya udah Tekuni gimana caranya biar kalian bisa masuk UGM gitu Banyak kok jalur yang bisa kalian manfaatkan Dan kemudian fokus Kalian lebih fokus Belajar itu gak cukup cuma sebulan Ada sih yang bilang Ah Aku sebulan belajar aja bisa masuk kok Memang ada orang yang hanya belajar satu bulan Tapi Langsung masuk UGM gitu Tapi kan kita gak bisa menysamaratakan Diri kita dengan orang itu Mungkin dia punya kelebihan di bidang lain Hingga dia bisa gampang masuknya Dan kita harus persiapkan diri kita Sebaik mungkin Jangan sampai malah kita santai-santai Dan kita harus berkorban ya Berkorban bukan berkorban perasaan Tapi berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kalian Bahkan uang ya Materi kali ini Jadi kalian harus berkorban untuk mendapatkan cita-cita kalian itu Seperti contohnya aku beli buku itu dari Agustus Dan bukan cuma satu buku Aku beli buku lain-buku lain Karena aku sadar Kalau aku harus persiapkan diriku Hingga aku bisa masuk di perbulan tinggi yang aku cita-citakan gitu Jadi emang harus berkorban Kalau kita mau memaksimalkan peluang kita Dan mengupgrade diri kita Hingga bisa masuk di perbulan tinggi itu Jadi intinya sih kita harus berjuang terus ya Jangan samakan diri kita dengan orang lain Karena setiap orang lain itu beda ya Mungkin aku dengan kalian itu beda jalannya Jadi mungkin kalian yang nonton ini gagal di tahun pertama Kalian bisa memanfaatkan di tahun kedua Tahun ketiga Karena setiap orang itu perjalanan beda-beda Jadi kalian masuk di jalur apapun itu gak mempengaruhi kalian di universitas Kalau misalnya aja Dan aku berharap jika kalian menonton video ini Bisa menambah motivasi kalian Biar bisa masuk perbulan tinggi yang kalian cita-citakan Gitu Dan jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Karena setiap respon kalian akan memberikan dampak yang baik Untuk perkembangan channel ini Dan seperti biasa guys See you Jangan lupa like, share, and subscribe